Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Ketemu lagi dengan aku Dita dan di Viroku kali ini Aku mau nge-review white lab lagi Setelah sekian lama aku gak nge-review white lab Akhirnya aku nge-review white lab lagi Tapi sebelumnya aku mau kasih tau dulu ke temen-temen Bahwa disini aku gak di-endorse sama sekali Sama white lab Ini bener-bener aku beli pake duit aku sendiri Dan bener-bener aku mau kasih review jujur Tentang si white lab ini Dan di video sebelumnya yang aku pernah review white lab juga Aku gak pernah di-endorse sama white lab Jadi bener-bener sejujur-jujurnya Aku nge-review si white lab itu Yang mana emang bener-bener bagus Dan mengaruh Dan cocok gitu di aku Nah sekarang aku lagi coba Seri acne nya Aku memang lagi berjerawat Tapi jerawatnya bukan jerawat yang waktu itu Pernah aku ceritain ya Yang masalah jerawat aku yang parah banget itu Gara-gara si bedak ada luar saya itu Jadi ini jerawat yang memang biasanya Timbul ketika kondisi-kondisi tertentu Seperti PMS Karena kulit aku ini tuh normal to oily gitu Jadi bisa dibilang agak kombinasi juga Karena dia berminyak di area-area tertentu Di T-zone kayak di jidat Dagu sama di hidung Nah aku agak-agak sensitif juga nih Akhir-akhir ini aku di kondisi yang aku mau membenarkan Tekstur kulit aku Karena aku memang sebelumnya cocok sama white lab kan Aku udah pake sekitar Kayaknya udah 2 minggu lebih Aku lupa nanti aku screenshot aja Pembeliannya disini ya Acne serum sama Ini Acne soap Ini serumnya udah aku buka sih Ini udah aku pake juga Nah kita akan bahas satu persatu Mengenai fungsi dan kandungan Dari si serum sama sabunnya ya Jadi yang pertama yang mau aku bahas itu Sabunnya dulu Jadi ini white lab Acne soap Jadi bentuk sabunnya itu dia Batang Padet ya Sabun batang Ini agak unik gitu ya Karena sebelumnya aku Gak pernah pake sabun muka Yang batang kayak gini Bentuknya kayak gini Kayak sabun mandi gitu ya Sabun batang gitu Ini aku potong-potong Supaya irit Tapi ini harganya murah kok Sekitar 20 ribu Aku lupa nanti aku taruh aja disini Sebetulnya waktu itu Aku mau cobain sabunnya aja gitu Tapi karena kebetulan di Shopee lagi Ada diskon Bundling gitu Beli serum sama sabun Itu harganya berapa ya Aku lupa Nanti aku taruh aja screenshotan Pembeliannya disini ya Tapi lumayan lah ya Harganya dibanding beli Kayak satuan gitu Akhirnya yaudah deh Aku sekalian aja Beli serumnya juga Untuk aroma Aromanya itu pas lagi dipake Itu aku ngerasa Kayak agak sedikit Menusuk ke hidung gitu Jadi bikin hidung aku Jadi gatel Pengen bersin Aku gak tau mungkin Ada kandungan yang memang Agak-agak Gimana ya Agak-agak Nenggerk gitu Tapi it's okay Gak ada masalah Saat aku pake Alhamdulillah Cocok-cocok aja Alhamdulillah lagi nih Aku Cocok lagi nih Sama produknya White Lab Dan apalagi Pas lagi dikenain Ke jerawat Yang lagi Cenat-cenut itu Lumayan bikin tenang Jadi aku ngerasa Kayak Langsung Cess Langsung kayak Enak gitu Kayak digaruk Gitu kan Kadang ada jerawat Yang kayak gatel Pengen digaruk Ada juga yang Dia mendem Nah jerawat mendem ini Yang bener-bener gak enak Bang sakit Kemarin tuh jerawatnya Kombinasi tuh Yang timbul Ada jerawat yang Bener-bener timbul Gitu ya Yang kayak Pada putih-putihnya Ini jerawat yang Dia gak Nongol gitu Jadi kayak momo Enggak-enggak Jadi mendem Dan itu Sewakit banget Sampai Endasku tuh Ngelun Gak karuan Pokoknya Sewakit banget Ini Bener-bener Nenangin banget Nah Kita bahas Kandungannya ya Jadi untuk Agnesopnya ini Dia memiliki Kandungan T3 Sama BHA BHA Beta Hidroxyacid Kayak temen-temen juga Dapada tau ya Aku udah pernah bahas juga Tentang AH BHA Tapi aku ulang lagi ya Kalau AH itu kan Dia bekerja di lapisan kulit Teratas Kalau BHA itu Dia bekerja di lapisan Paling dalam Jadi bagus banget nih Untuk digabungkan dengan Kandungan satunya lagi Yaitu T3 T3 itu kan Udah Udah Tau lah ya Temen-temen T3 itu kan Emang Diperuntukkan Untuk mengatasi Masalah Kulit yang Bercerawat Jadi Dia fungsinya Udah otomatis Mengangkat Kotoran Di pori-pori kita nih Bener-bener diangkat Kotoran-kotorannya Terus juga Dia bisa Untuk melembabkan Dan juga Mencerahkan Memang sih Pada saat dipakai Terus Langsung kayak ada Efek tone upnya gitu Tapi memang Ini sabun ya Beda sama Yang face washnya Kalau face washnya itu Dia Ketika dipakai Terus Dibilas Dia tuh masih lembab Jadi gak keset Kalau si sabun ini tuh Aku ngerasa keset Tapi Kalau di kondisi yang Lagi jerawatan Kayak gitu Aku lebih seneng Pakai sabun yang Agak keset gitu Karena bener-bener Keangkat gitu Dan aku merasa Jerawat aku jadi Kering gitu Kalau dipakai Si sabun ini Nah Yang berikutnya Adalah serumnya Karena Aku pikir Kayaknya Agak percuma nih Kalau aku cuman Ngandelin si Sabunnya doang Harus ditambah Si serumnya Aku memutuskan Untuk nyoba Si acne serumnya Ini pertama kalinya juga nih Aku nyobain Si serum ini Sabunnya juga sama Jadi serumnya ini Dia mengandung Tea tree sama Hexamidine Bentuknya sama Kayak Serum yang Nizermite Cuman bedanya Kandungannya aja Kandungannya ini Ada tea tree Dan ada Hexamidine nya Lagi-lagi ada Tea tree nya ya Ya tea tree tuh Udah tau lagi lah ya Dia memang untuk Merawat kulit yang Berjerawat Terus Bersifat anti Peradangan Paling penting lagi Dia bisa menenangkan Kulit yang lagi Iritasi Sensitif Kemerahan Karena jerawat Dia juga bisa untuk Mencegah timbulnya jerawat Kemudian untuk Hexamidine Hexamidine nya itu Fungsinya adalah Untuk Mencegah Tumbuhnya Bakteri Akibat jerawat Jadi tea tree sama Hexamidine ini Merupakan Satu gabungan Ingredients Yang Bagus banget ya Untuk Mengatasi Masalah jerawat Jadi Gak cuman Diilangin doang nih Jerawatnya Tapi juga Dicegah Untuk Timbul kembali Teksturnya itu Seperti ini Jadi menurut aku ya Ini teksturnya Kayak agak sedikit Lebih cair Dibanding Yang serum Nicermide Terus Warnanya juga Udah keliatan banget Disini tuh Warnanya kayak Agak sedikit Lebih butek Dibanding si Nicermide Kalau Nicermide kan Warna agak bening Nah ketika Di apply di muka Reaksi Pertama yang aku rasain itu Dia agak sedikit Cekat cekit Panas Menurut aku Kenapa itu Cekat cekit Karena Ada jerawat Yang lagi ngebuka Gitu Jadi Kenapa dia jadi Cekat cekit Gitu Tapi Untuk Dikenain ke Muka yang Gak ada jerawatnya Si Enggak sih Biasa aja Adem-adem aja Tapi Karena aku Belum pernah nyobain Ini sama sekali Dan aku kayak Takut gitu loh Kalau misalkan Di apply Di wajah Yang gak ada jerawatnya Aku tuh takut Jadi kayak Malah jadi jerawatan Gitu Jadi kayak Aku nyoba-nyoba dulu Aku pake Di area yang ada jerawatnya Aja Situ sekitar Semingguan deh Ya Terus akhirnya Aku nyoba Aku ratain Dan Akhirnya sih Gak ada masalah sih Baik-baik aja gitu Gak ada reaksi Gimana-gimana Untuk aroma ya Aromanya tuh Gak ada aroma Yang gimana-gimana sih Aromanya sih Menurut aku Tajem gitu Agak tajem gitu Mungkin karena ada Titerinya ya Tapi gak ada aroma Yang wangi-wangi gitu Gak ada sama sekali Dan Ini Ngebantu banget Ini bener-bener Cukup Bagus banget ya Ini digabungin sama ini Bener-bener Bagus banget Untuk Si jerawat Jerawat aku Karena Menurut aku ya Baru dua minggu aja Tuh udah bisa kelihatan Temen-temen bisa ngeliat Video disini Temen-temen bisa liat Perubahannya ya Jadi dia tuh Cukup cepet sih Untuk reaksinya Ketika lagi ada jerawat yang Nyut-nyutan gitu Dipake ya Pagi sama malem Besokannya tuh Udah Cukup tenang Tapi untuk bekasnya Untuk bekasnya Gak langsung ilang ya Karena disini pun Masih ada bekasnya Nih disini Aku kebanyakan disini sih Hitam-hitamnya masih ada Tapi untuk ngeringinnya Itu cepet banget Kayak butuh waktu Yang gak berlama-lama gitu Gak sampe Dua minggu lebih ya Bahkan kayak cuman Berapa hari Itu langsung tenang Terus langsung kayak Kempes gitu Tapi tetep Masih ada ya Untuk bener-bener Ilang kulitnya Jadi Halus merata Sih enggak Karena ini juga Aku masih ada sih Bekasnya tuh Masih ada Hitam-hitam disini Karena aku tau itu Pasti butuh waktu Banget So Kira-kira itu aja sih guys Review aku Kali ini Untuk Agnes Serum Dan Agnes Soap Dari White Lab ini Alhamdulillah Aku cocok lagi nih Sama produknya White Lab Semoga video ini Bermanfaat Untuk teman-teman Yang mungkin Mau cobain White Lab Yang seri Agne-nya Ini sangat-sangat Recommended banget Tapi sekali lagi Ini cocok di aku Belum tentu Cocok di teman-teman Jadi menurut aku Kalau misalkan Kalian mau coba Coba dulu Jangan langsung Pakai Setiap hari gitu Jadi Diselang-seling Nanti kalau memang Ternyata Gak ada masalah Boleh dinaikin lagi Frekuensi Untuk linknya Linknya aku akan Taruh di description box Kalian bisa lihat Di kolom deskripsi Aku taruh link Satu persatu Jadi kalian bisa Langsung tinggal klik aja Itu semua aku belinya Di Shopee So Thank you so much For watching Terima kasih sudah menonton Jangan lupa Kalau misalkan kalian Suka dengan videonya Klik like-nya Yang belum subscribe Disubscribe Dishare Comment Kasih aku ide Dan masukkan Kira-kira kalian Mau bikin video Tentang apa lagi Please komen di bawah Terus di follow juga Instagram aku yang baru Di Tadipr Dan dinyalain notifikasinya Supaya komisil Aku upload video baru Kalian tahu Oke Bye-bye See you on my next video Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax